Bu, borong guys, diborong oleh tim Semarang Ciami, selamat tim Semarang Ciami, ngeri, best team, champion, kemudian best player, diborong semua Oke, beri tutup tangannya untuk best team ya, dari Semarang Ciami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di kesempatan kali ini saya sedang berada di acara kontes Dimana acara ini dimeriahkan anniversary dari panembahan lohan yang pertama ya guys Selamat ulang tahun untuk panembahan lohan yang pertama Semoga kedepannya lebih maju, lebih berkembang, dan tentunya di dunia perlohanan makin jaya, jaya, dan jaya guys Selanjutnya kita lihat ikan lohan yang masuk juara nih guys Kebetulan di kelas BCH ini ada nominasi 1, sekaligus mendapatkan gelar Little Champion Mantep banget ya guys Kalian lihat secara umum, baik dari warna, mutiara, marking, anatomi tubuhnya Ikan ini sangat indah dan sangat menawan sekali ya guys Selanjutnya kita lihat yang menyedang gelar Baby Champion guys Disini ada ikan lohan di kelas CCC Dimana baby champion di pegang oleh ikan lohan Chenju di kelas C ya guys Dan ini kita lihat mutiarnya sangat cantik, sangat indah sekali guys Mutiara yang sangat menawan, komplikatif, dan tentunya Lohan ini perform dari awal acara hingga akhir acara guys Selanjutnya yang menyedang gelar Young Champion Di pegang oleh ikan lohan GBB guys Kalian bisa lihat sendiri ya Ikan lohan GB di kelas B ini Dia sangat indah, sangat menawan Baik dari anatomi, warna, mutiara yang begitu asik guys Juara ketiga oleh Weta Kelas free marking C Juara keempat oleh Dundut Dua, dua, tiga Juara kelima ada sama NN Kita tunggu dulu ya Pak ya, kita akan memberi piala Sekali lagi untuk juara satu Iya Kemudian juara dua Semarang C Amik Dan juara tiga Weta Mau gak bapak foto dulu di sebelah sini Inilah lima juara dari kategori free marking C Saya hitung ya Satu, dua, tiga Di acara kontes ikan lohan itu sangat menarik ya guys Salah satunya ini ada lohan cencu C Dimana ikan lohan cencu ini juga dijual ya guys Disini tertera dengan harga 1,5 juta guys Nah bagi kalian yang ingin mencari amunisi buat event selanjutnya Sepertinya ikan lohan cencu ini sangat cocok ya guys Kalau kita lihat secara umum ikan lohan cencu ini sangat istimewa ya Baik dari mutiara, anatomi, marking, warna, cenung, dan lain sebagainya Selain itu juga ada lohan CHB ya guys Ini mutiarnya sangat cakep Cenungnya juga oke Warnanya juga oke Dan selainnya juga ada lohan kamfa klasik ya Jadi kamfa klasik ini juga sangat menarik perhatian saya guys Dimana lohan kamfa klasik ini pesertanya tidak begitu banyak juga Dan tentunya ini kamfa klasik mendapatkan nominasi nomor 1 ya guys Nah ini Yang selanjutnya ini ada lohan cencu juga guys Ini salah satu cencu dengan mutiara yang sangat istimewa ya guys Dan kalau kita lihat cenungnya juga oke Markingnya oke, anatomi nya oke Nah mutiaranya yang begini nih yang asik guys Mantap sekali Nah ini juga ada frame marking ya guys Jadi sebenarnya masih banyak sekali ikan lohan yang cakep-cakep Yang mantap-mantap Tetapi disini keterbatasan waktu juga Jadi kalau saya liput semuanya itu sangat banyak sekali Jadi saya ambil hanya beberapa saja Yang terpenting Selamat ulang tahun buat panembahan lohan Semoga makin jaya sukses ke depannya Oke saya kira itu Kurang lebihnya saya mohon maaf Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan Yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jenong dari Jogja Bye-bye Sampai jumpa